Halo semua, apa kabar? Nama gue Aryo Pratomo, atau panggil gue aja Aryo Di sosial media dikenal dengan Ed Shegario Oke, hari ini gue mau ngobrolin tentang yang namanya Penipuan yang mengatas namakan BUM Fraud, take caller Mungkin semua udah denger ya Jadi kayak, kalau kita denger Teknologi zaman sekarang itu udah saking canggihnya Sehingga orang bisa menelepon kita dengan memasking nomernya Apa itu artinya? Masking itu artinya menggantinya dengan seolah-olah dia orang lain Jadi contohnya, misalnya Ada nomor telepon, ada telepon masuk ke kita Caller ID-nya disebut adalah call center BCA Tapi nomor teleponnya menggunakan dalam kurung 021 Baru deh, 150088 Jadi sebenernya dalam kurung 021-nya itu jadi kuncinya Itu kalau dilihatnya, itu ada detail yang membedakan Cuma nggak banyak orang yang tahu ini Oke, dan biasanya kalau mereka udah telepon ini Penipu-penipu ini udah nelfon, oknum ini udah nelfon Dia pasti seolah-olah skenario-nya dibilang bahwa Pak, ada transaksi mencurigakan nih di kartu kredit Bapak Nih ya, baru ya dibacakan segala macem Mungkin data-datanya asal mungkin aja Tapi dengan cara mereka lebih convincing Meyakinkan seolah-olah Karena kita udah dibawanya kalau dikasih berita buruk duluan Berhubungan dengan sesuatu yang merugikan kita Kepanikan itu duluan Jadi misalkan kalau kita didapatkan sesuatu berita yang mengagetkan dan merugikan kita Misalnya kartu kredit tadi Itu kita akan lebih panik duluan Sehingga akan lebih mudah percaya Karena kita akan lebih reaktif duluan Dibandingkan kalau kita misalnya menang undian 1 miliar, 2 miliar rupiah Otomatis akan lebih nggak percaya duluan Oke, kelihatan ya bedanya ya Nah, karena ini biasanya penipu-penipu ini menggunakan cara seperti itu Jadi dibikin panik Lalu kita biasanya menyangkal, ah enggak ah Lalu dia memberikan data-data yang lebih akurat lagi mungkin Walaupun mungkin sebenarnya tidak Kalau diperhatikan dengan detail Terus si penipu akan seolah-olah membantu kita untuk menggagalkan transaksi tersebut Dimana dia mulai minta data-data seperti ATM Nomor ATM, nomor kartu kredit, nomor account Sampai data-data yang lebih rahasia lagi Biasanya nomor orang tua, alamat Atau sampai nomor-nomor yang seharusnya tidak kita berikan sama sekali ke siapapun Kenapa? Karena kalau kita berikan data itu Dengan mudah mereka semakin banyak informasi yang mereka dapat Semakin mudah mereka mengakses data dan memanipulasi data itu Entah sampai akhirnya mengambil uang yang ada di rekening kita misalnya Oke, sebenarnya kita harus apa sih kalau lagi kayak gini? Ini tahap-tahapnya Pertama, jangan panik Dan langsung hubungi call center bank yang dimaksud Atau bank yang memang kita gunakan Contoh, kalau BCA tinggal telepon ke BCA di 1500-888 Ingat, tanpa embel-embel depannya 021 atau area code manapun Hanya 1500-888 Yang kedua, jangan pernah kasih data perbankanmu Nomor kartu kredit, nomor kartu ATM Sampai tiga nomor terakhir yang ada di belakang yang disebut CVV atau CVC Jangan pernah kasih karena bank nggak akan minta Dan jangan pernah kasih ke siapapun Datamu rahasiamu Yang ketiga, kalau ada satu data lagi yang masuk ke SMS-mu Ini juga jangan dikasih Data itu biasanya MPIN, password, kode verifikasi Atau apapun istilah yang diberikan itu Tergolong dalam OTP Atau one time password Satu password, satu angka yang digunakan biasanya hanya sekali Tapi ini jangan pernah dikasih ke siapapun termasuk bank Lagi-lagi, datamu rahasiamu Oke, paham ya? Oke, nah sekarang Kalau mau informasi lebih lanjut tentang modus-modus seperti ini Info lengkapnya bisa di link yang gue kasihi ini Dan juga tetap waspada, tetap lebih pinter lagi Jangan mau kalah sama oknum-oknum Kita jadi generasi anti-modus dong, oke? Dan juga Kalau mau tahu lebih banyak lagi tentang modus-modus yang lainnya Bisa dilihat di bca.id Slash awas modus Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya